Teknik Dileksor Hutan, inovatif, profesional, dan berjalan-jalan, ISS! Teknik Dileksor Hutan, inovatif, profesional, dan berjalan-jalan, ISS! Saya pimpin untuk doanya, jadi sebelum kita berangkat, kita mohon selamatan dari Yang Maha Kuasa, Semoga dalam perjalanan lancar, tidak ada kendala apa-apa, kegiatan kita di lapangan, dan aktivitas selama di sana dilancarkan, diberi keselamatan, dan pulang kembali ke tempat ini, ke rumah masing-masing nanti, diberi kelancaran. Bagi yang gak muslim, izinkan saya untuk mewakili, membacakan doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Inovatif, inovatif, profesional, dan berjalan-jalan, ISS! Oke. Teknik elektron, inovatif, profesional, dan berjalan-jalan, ISS! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang Demba Mili. Nah guys, Fakultas Teknik, khususnya di jurusan elektron, kita akan mengikuti kegiatan kursi lapangan yang direncanakan di PLTU 3 ya, PLTU Bengkayang, PLTU Singkawang. Nah, kita akan sama-sama berangkat guys, bisnya sudah siap. Jangan lupa tetap berdukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, sampai jalan-jalan semakin berkembang. Masuk guys, kita masuk. Terima kasih telah menonton! 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 Pada hari ini kita bersyukur Karena kita semua dapat berkumpul Dalam keadaan jarak Dan dapat bersyukur Pada hari ini saya tidak menanyakan Saya tidak tahu apa program itu Artinya dunia industri dengan dunia akademi Sekarang mulai lebih akrab Lebih banyak kerjasama Saling meninjam Karena memang kami juga ada Di perusahaan kami nanti Ada beberapa bulan sekali ditanya Itu apa saja kegiatan yang pernah kita sering keluar Itu menjadi katakan juga Artinya kami juga ditutup untuk memberikan ilmu-ilmu yang kami punya ke luar Di rekam atau dijadikan dokumen yang didokumentasikan Dan saya terlambat Saya diminta untuk menjadi Apa namanya Guru Guru undangan ini Pernah saya diminta Selamatkan Bapak Merece Pak Seng Pak Seng Dan tim dari BKU Yang mungkin komunitas dengan kita itu Pak Heru Jadi kami ini adalah dosen dan mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Jadi memang saya baru sejak November tahun lalu gitu Jadi ketua jurusan Jadi disini saya perkenalkan dulu Di jurusan Elektro itu ada dua program studi Satu program studi Sarjana S1 Ketua Prodi-nya Pak Ulang hadir disini Kemudian ketua Prodi S2 itu Prof. Rudi Kurnianto Ketua Prodi Seng Di sini juga hadir beberapa dosen Ini ada Pak Hendro Pak Hendro ini dosen asli Elektro Tapi sangat dipakai ini di UMP Ini juga ada Pak Ayok Hendro Nah ini dosen Elektro juga nih Cuma di Dibantukan menjadi Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Nah jadi karena ini pegawainya Elektro Beliau ikut nih sekalian Nah disini ada juga ibu-ibu dosen dan bapak dosen muda Ini baru nih Baru-baru saya aja supaya Dapatkan lapangan juga Bu Fitriya Ini Fitriya Pak Sandi Dan Bu Eka Adalah juga boleh nengang Saya kenalin ya Sudah semua ya Satu ketiga Dan ini adik-adik yang kita bawainya Adik-adik 40 orangnya angkatan 2019 Nah 2019 Kita fokuskan Karena kita punya konsep Itu memang sedih terus Mereka Mengenal Melihat dulu Kondisi di industri itu bagaimana Karena saya ngaca dulu Saya kuliah Baik di Bandung Baik di Jerman itu Kita kalau udah lihat realnya itu Kurang pas rasanya Nah jadi memang kita pengen Ada di PLN ini bagus ya Masuk ke turnedong Wah Mungkin ini aja Pak Saya ada perusahaan Kemudian ada di Peltio Sanggau, itu agak kecil, 2x7 MW, itu dikelola oleh anak pusat kita, Indonesia Power, tapi itu masih tetap dibotong jauh kita di sini dulu Pekasintawan, itu lokasinya di Sungai Batu ya, mungkin ke arah Sanggau, sebelum Sanggau itu sebelum Semboja, itu belok kanan ke arah sungai, itu ada Peltio Sanggau di situ. Kemudian ada Peltio Sintang, ini di Sungai Ringin, di Peltio Sintang ya, 3x7 MW, ada di Pengkayang, di sini, di dekat pasir panjang sini, kemudian Peltio Sintang, Peltio Sanggau, dan di China Pak, Peltio Sintang, Peltio Sanggau, dan di China Pak, Peltio Sintang, kapasitasnya 240 ton per jam, kemudian dari energi, Energi, panas diubah menjadi, kan di boiler, lebih panas diubah menjadi energi, ini ya, energi mekanik ya, apa, energi, steam. Kemudian terakhir, di transmisikan ke sistem muka turistiwa ya, mengenai trapo, step up kita, ke duanya, mulai COD juga, kemudian terakhir, 2021 ini, first year inspection ya, Ini satu langgan orang, PT Mirambi ini untuk, rekan kita untuk, cool as handling, buat CA, itu cool as handling, itu 60 orang, Kemudian PT DDP, itu ada, nikah kita untuk WTP, water treatment plan-nya, security, namanya ini 40 orang, jadi total semua di sini 363 orang. Cukup banyak juga, ini, fotonya, dari atas, itu, cool as kami pak, jadi, nyempat batu barangnya seperti itu, Kemudian, sebelah kiri bawah itu, SU namanya, ship unloader, ship unloader itu, kawan-kawan ke pantai pasti kelihatan ya, Itu untuk, harus punya Cina juga, cuman bedanya, tipe boiler-nya sini, stocker, di PLTU ini, ada, ada beberapa sistem, ada beberapa sistem, pak, sistem air, sistem udara, sistem bahan bakar, Sistem, masuk ke, cool bunker di sini, nah, cool bunker ini, ditampung, nanti yang akhirnya, ada cool feeder, nanti masuk ke dalam, furnace, ke ruang bakarnya, Jadi, paling simple lah ini, si plus berbakarnya, nanti, setelah dipakar, di, setelah dipakar di, furnish ini, dia, sebagian akan menjadi fly as, sebagian lagi menjadi bottom as, Jadi, fly as itu, abu yang terpah ya, yang halus, kalau bottom as itu, abu yang kasar, yang dia, apa, di bawah ya, tidak melayang, jadi kalau bottom as itu, bottom as ini, pak, kurung dari bawah sini, dia masuk ke dalam, pendingin, cooler, drum, drum, apa, drum cooler ya, kemudian, eh, yang sudah dingin ini, karena dia masih membara ya, di sini ya, masih membara di, select cooler di sini, kemudian, dimasukkan ke, apa, batang asilo, baru nanti, eh, diakun oleh truck, dibuang ke, kuliah, apa, asiat kita, Nah, kemudian untuk fly asnya sendiri, jadi fly as itu, nanti, debu itu akan disaring di, eh, Nah, kami dari, program kami ke GSR, Kami jawab sosial lingkungan kami, nah, kami sudah mulai progress, sampai, eh, NOU, eh, memory of understanding, dengan temboknya Singkawang, yang sekarang sedang berlanjut, mungkin di sekitar, akhir Juli ini, mesin-mesin proses, untuk mengolah sampah, menjadi baret, sudah ada, datang di Singkawangnya, ini sampah yang kita gunakan, yaitu sampah organik, pak, tapi gak boleh, kita bisa memilah, eh, 100% menjadi organik, ya, Nah, mungkin ada sekian persennya, nah, itu yang nanti, kita untuk uji coba di PLDU kita, pak, bahan bakar yang berbeda di PLDU itu, eh, maksimal, ukurannya 10 mili, atau 1 cm, lah, yang bisa masuk di turnis kami, nah, nanti dari, hapus lipang kami, dia akan memeriksa, untuk uji co-firing ini, pak, ya, ya, mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus, pak, jika hasilnya, hasil uji coba di PLDU kami sesuai, mungkin ini berlanjut terus, pak, jadi mengurangi tonasi sampah kita, pak, nah, itu intinya, eh, bauran energi, pak, dibilang, kalau kita ada terhubung dengan listrik mahasiswa, terus, daerah mana saja yang menggunakan listrik tersebut, jika terjadi, eh, masalah, bagaimana cara meng-backup-nya? Silahkan, pak, sorry, gimana, pak, bisa rekan? Kita listrik Malaysia, pak, listrik Malaysia, nah, siapa saja yang terhubung di kota mana saja, dan kalau ada trouble, gimana solusinya? Saya coba jawab, ya, nanti, pak, saya melangkapi nanti. Jadi, memang ini isu, isu, pak, kenalkan, nama saya Aldi Mordi, saya dari teknik elektro, konsentrasi kendali. Aldi, ya? Aldi. Aldi, ya. Nah, jadi disini saya memiliki pertanyaan, jadi, Pak Asnya tuh, apakah masih petebangan di udara itu, atau tidak? Pak Tadi? Sekian, terima kasih. Selamatkan kita, pelatang maupun operator semua. Terima kasih. Jadi ini, apa? Ya, ini, sebarangnya, visi kami dan dua kami, kami menjadi inovatif, kepada saya, kami, POTU, terima kasih, dan terima kasih, dan semoga ini juga, jadi pelancur bagi kami, untuk belajar lebih, di industri. Ya, terima kasih, Pak. Sering-sering ngopi? Sering-sering ngopi? Sering-sering ngopi? Sering-sering ngopi, karena ngopi akhirnya ngobrol gitar. Semang-sangat saja. Sering-sering ngopi. Terima kasih. 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 kegiatan kuliah lapangan yang dilaksanakan oleh jurusan Tanah Elektro Universitas Tanyumpur yang dilaksanakan di POTU Pegayang. Yang suka dengan konten kami silahkan like, komen, dan share ke selamanya kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan menunjukkan loncengnya guys supaya channel kami semakin berkembang Saya tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih sub indo by broth3rmax